Intro Menjadi unggul terpercaya islami Menggapai harap menuju sehat bermanfaat Dimanapun anda ingatlah selalu Sahabat sehat kita, Rumah Sakit Al-Islam Bandung Rumah Sakit Al-Islam Bandung, sahabat anda menuju sehat bermanfaat Kami tegak berdiri, satu kandisi Kami langkah bersama, meraih cita Membangun dan mengabdi Setulus hati, berkarya dengan cita Sepenuh jiwa Genggamlah erat nilai Organisasi kasih sayang sesama Jujur dan bersih Disiplin tanggung jawab Dan kerjasama Ikhlas untuk menggapai Di doa Allah semata Maju-majulah R-R-A-I-S-A-I Tunggu terpercaya islami 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 Kebarkanlah senyuman Ucapkanlah salam Sapaan kerangatan Penuh sopan santun Gesit serta responsif Dalam pelayanan Terima kasih ucapan Tanda kesungguhan Maju-majulah R-R-A-I Tunggu terpercaya islami 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 Bersama kita bangun nanti, jangkai rindu di lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat pelanggan setia Rumah Sakit Al-Islam Bandung dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Senang sekali saya Diana Permatasari, Ahli Gizi Rumah Sakit Bandung, diberikan kesempatan untuk memandu acara talk show pada siang hari ini. Tentu saja saya tidak sendirian telah bergabung narasumber kita hari ini, Teh Ayu Reza Rizkyanti, Ahli Gizi Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum, Teh Ayu. Waalaikumsalam, Teh Diana. Ya, bagaimana kabar hari ini, Teh Ayu? Alhamdulillah, baik, Teh Diana. Bagaimana, Teh Diana, kabarnya? Ya, Alhamdulillah, saya juga baik. Alhamdulillah ya. Ya, semoga kita tetap semangat ya, Teh, untuk berbagi informasi dan juga sharing bersama sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Sebelum memulai acara talk show pada siang hari ini, saya sampaikan bahwa acara siang ini dapat disaksikan selain di Instagram Live RSAI, juga bisa disaksikan di YouTube channel Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Bagi sahabat sehat RSAI, yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar Instagram Live dan juga kolom komentar YouTube channel RSAI. Baik, memasuki topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu dengan judul Cegah Stunting Awas Orbesitas. Di mana, pada hari ini, tanggal 25 Januari 2022, bertepatan dengan peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-62. Dengan tema tahun ini, yaitu aksi bersama Cegah Stunting dan Obesitas. Mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui apa itu stunting dan obesitas. Dua hal ini merupakan masalah gizi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Kita dapat lihat berdasarkan riset kesehatan pasar pada tahun 2018. Boleh di-share screen, teh. Iya, ini pada kelompok balita ya. Kita lihat, untuk prevalensi stunting pada tahun 2018, angkanya 30,8 persen. Lalu, worsting atau sangat kurus, angkanya itu 10,2 persen. Lalu, berat badan berlebih atau obesitas di angka 8,0 persen. Nah, selanjutnya. Iya, ini untuk prevalensi stunting ya, atau sangat pendek. Dapat kita lihat, pada tahun sebelumnya, 2007-2013, angkanya menurun ya. Namun, angka ini masih di atas rata-rata prevalensi nasional. Sedangkan untuk yang pendek, angkanya meningkat ya. Lanjut. Iya, ini bisa kita lihat, kebaran untuk tiap jawabannya. Nah, untuk ini, dapat kita lihat, ada prevalensi sangat kurus ya, atau worsting. Terlalu kurus juga, dan untuk prevalensi gemuk pada balita tahun 2018, mengalami penurunan juga ya, sama kayak stunting. Namun, angka ini masih di atas rata-rata prevalensi nasional. Angka stunting dan obesitas ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi pandemi COVID-19, yang mungkin akan tetap meningkat ya, angkanya. Maka dari itu, dalam memperingati hari gizi nasional ini, penanganan stunting dan obesitas harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Selain penanganan COVID-19 yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Baik, poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah bahaya stunting dan obesitas. Penyebab terjadinya stunting dan obesitas, pencegahan stunting dan obesitas, lalu pertanyaan yang banyak sering ditanyakan mengenai masalah gizi pada anak. Memasuki perbincangan kita hari ini, saya ingin bertanya nih, Teh Ayu. Sebagai ahli gizi, melihat prevalensi stunting dan obesitas yang tinggi, sebenarnya apa sih Teh bahayanya? Mungkin kita bahas stunting terlebih dahulu ya, Teh ya. Angka, Teh Ayu. Iya, Teh Diana. Mungkin juga sahabat setia, sahabat sehat semua ya di rumah gitu ya, sudah sering gitu mendengar apa sih stunting gitu, apa sih obesitas gitu ya. Nah, mungkin saya ulas dulu sedikit ya, apa itu stunting. Nah, stunting merupakan masalah, masalah tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tinggi badannya itu rendah gitu. Sedangkan bisa saja berat badannya itu normal gitu ya. Nah, anak dikatakan stunting ini bila tinggi badannya itu tidak bertambah signifikan gitu sesuai dengan usianya. Nah, pada anak usia di bawah 5 tahun gitu, dengan kondisi berat badan yang memang rendah gitu ya, jadi misalnya kurus gitu, nah itu disebut wasting ya, tadi sudah disebutkan juga prevalensi wasting gitu. Nah, stunting dan wasting ini disebabkan oleh gizi buruk ya, malnutrisi, atau juga adanya penyakit infeksi, lalu adanya pola asuh ya yang tidak memadai di seribu hari pertama kehidupan gitu. Nah, bahaya ya, bahaya bila memang ini terjadi gitu ya pada anak gitu. Bahayanya, ya itu tadi, mengganggu pertumbuhan ya. Jadinya tergangguannya nih, gangguan gaya tahan tubuhnya gitu ya, jadi tidak rentan-rentan terkena penyakit infeksi gitu, terus gagal tumbuh, bisa juga adanya gangguan fisik dan mental gitu, yang memang nantinya akan mempengaruhi ya produktivitas anak ini di masa depan gitu teh. Iya, jadi stunting ini itu masalah tumbuh kembang anak ya, teh ya. Dan memang bahayanya juga cukup bahaya ya, dan akan berdampak terhadap anak itu sendiri. Contohnya bisa gagal tumbuh, ada masalah fungsi otak, dan perkembangan organ ya, serta rentan infeksi juga ya, teh ya. Dan memang selain berdampak pada anak itu sendiri, juga berdampak pada negara ternyata ya, karena dapat menghasilkan generasi bangsa yang memang kurang berkualitas nanti pada saat usia dewasa ya. Nah, stunting ini kenapa sih teh bisa terjadi, apa sih penyebabnya, bisa dijelaskan teh Ayu? Iya, nah tadi saya sudah menjelaskan ya teh Diana di awal itu pengertian stunting itu apa. Nah, stunting merupakan kondisi tubuh yang pendek atau sangat pendek. Nah, status gizi pendek dan sangat pendek ini dapat diukur ya, dapat diketahui, stunting ini tuh dapat diketahui dengan cara mengukur tinggi badan menurut umur, dan panjang badan menurut umur gitu. Baru kita tahu nih anak ini stunting atau tidak. Nah, status gizi pendek dan sangat pendek ini menunjukkan bahwa kita tuh masih mengalami ya, mengalami masalah gizi kurang gitu. Nah, masalah gizi kurang, lalu juga pasupan yang memang kurang ya dalam waktu lama gitu. Termasuk juga dari makanan sumber energi dan protein gitu ya, yang memang itu penting untuk kebutuhan anak gitu ya, yang masih dalam tahapan tubuh kembang gitu. Nah, stunting juga menurut WHO disebabkan oleh nutrisi. Nutrisi yang memang kurang saat bayi ya, nutrisi bayinya kurang gitu ya, asinya kurang, jadi tidak eksklusif asinya gitu. Terus juga adanya penyakit infeksi, penyakit infeksi atau penyakit kronis yang memang menyebabkan masalah penyerapan ya, masalah penyerapan zat gizi gitu. Jadi, mungkin ya makan tetapi ya tidak diserap dengan baik gitu ya. Lalu juga bisa dari pola asuh, pola asuh yang memang tidak memadai di seribu hari pertama kehidupan gitu. Nah, juga dari ibu hamil yang memiliki masalah kesehatan gitu. Jadi, ibu hamil ini tidak bisa memenuhi ya kebutuhan nutrisi janinnya gitu selama kehamilan karena ibu hamilnya sendiri ini sakit gitu. Atau juga dari orang tua yang memang belum mengetahui gitu bagaimana sih pola asuh yang baik gitu ya, pola asuh yang baik. Terus belum tahu nih, kurang pengetahuan tentang gizi pada anak itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya ini terjadi gitu ya, anak bisa terabaikan gitu. Terus juga kurangnya asupan, terus lalu ya tadi menimbulkan gangguan pertumbuhan gitu. Lalu juga ada gejala-gejala stunting ya sebetulnya. Jadi, memiliki gejala seperti tadi yang sudah disebutkan di awal dari pengertiannya yaitu memiliki tinggi badan yang rendah, lalu juga pertumbuhannya lambat gitu ya, yang dari seharusnya gitu. Lalu perkembangannya juga lambat, seperti halnya dalam bicara gitu ya, berjalan, lalu gagal tumbuh gitu. Jadi, dari tahapan-tahapan bayi normal lainnya, perkembangannya itu terlambat gitu ya. Nah, apabila memang anak menunjukkan gejala tersebut, memang sebaiknya harus dikonsultasikan ke dokter gitu ya, teh Diana. Ya, gitu. Baik ya Ayu, jadi stunting ini menurut WHO bisa disebabkan karena kekurangan gizi ya, atau nutrisi pada saat bayi itu memang sebelum lahir gitu ya, atau masih saat ibunya hamil. Terus memang kekurangan gizinya juga dalam waktu yang lama ya, teh ya. Selain itu juga mungkin saat masih bayi, kekurangan asih dan kita memang mengajurkan untuk asih eksklusif gitu ya. Selain itu juga bisa disebabkan oleh infeksi yang berulang atau penyakit kronis gitu ya. Nah, tadi selain dari asupan, terus dari infeksi, juga ternyata pola asuh berpengaruh ya, teh ya. Jadi, kalau misalkan orang tuanya kurang pengetahuan terkait gizi, itu juga akan berpengaruh cara mengasuh anaknya gitu ya. Dan ini mungkin kalau dilakukan dalam jangka waktu lama, akan menimbulkan stunting ya, teh ya. Gitu. Nah, bagaimana sih teh cara mencegah agar stunting ini tidak terjadi? Nah, jika masalah pertumbuhan tinggi badan ini terjadi pada bayi balita ya, gitu. Ini tuh sebetulnya masih bisa kita kejar gitu ya, pertumbuhan, pertambahan tinggi badannya gitu. Sedangkan kalau misalnya memang terjadi pada anak usia sekolah dan remaja, sebetulnya relatif kecil ya, teh, kemungkinan untuk kita cegahnya gitu. Nah, tadi ya dari, karena sebetulnya masih bisa dicegah, maka peluang besarnya ya dicegahnya dari sedini mungkin gitu ya, dari masih di dalam janin, masih dalam kandungan gitu ya. Nah, ini juga beberapa dari faktor-faktor resiko penyebabnya, seperti masalah gizi kurang pada remaja gitu. Lalu juga masalah gizi pada ibu hamil, pada wanita usia subur ya sebelumnya, sebelum mungkin ibu hamil, pada wanita usia subur yang memang akan menyiapkan gitu, akan mempersiapkan masa kehamilannya gitu. Jadi pada masa konsepsi, konsepsi gitu ya. Lalu juga tadi pada ibu hamil dan pada balitanya itu sendiri. Nah, selain itu juga menangani balita yang memang beresiko, beresiko stunting dan memang yang sudah stunting, agar tidak memperberat gitu ya kondisi stuntingnya gitu. Nah, sebetulnya kondisi stunting yang bersifat kronis ini, bisa dicegah ya teh ya, bisa dicegah, bisa dipantau dari tadi ya, pemantauan yang benar gitu, yang biasanya kita lakukan di posyandu gitu. Dan biasanya kan tiap bulan kita menimbang berat badan bayi dan balita ya di posyandu. Nah, dengan cara kita mengetahui nih pertumbuhan bayi dan balitanya, itu juga bisa terpantau gitu ya. Jadi bisa kita cegah sebetulnya stunting itu gitu ya. Iya, berarti pencegahannya itu bisa dimulai dari saat usia remaja ya teh ya. Jadi kita harus betul-betul pantau apakah asupan izinya mencukupi ataukah kurang gitu ya, selain pada saat usia remaja, saat sebelum hamil juga ya, atau saat wanita usia subur, sebelum mempersiapannya kita juga harus memperhatikan ya teh ya. Setelah itu ada masa saat ibu hamil, dan anak itu sudah lahir gitu ya, sampai balita. Nah, mungkin bisa dijelaskan teh pada tiap tahap mungkin cara pencegahannya mulai mungkin dari ibu hamil, bagaimana caranya gitu, sampai anak itu sampai balita. Maka teh ayah? Iya, saya izin share screen ya teh Diana. Di sini juga ada sih sedikit gambar-gambarnya ya gitu. Iya, boleh teh ayah. Nah, tadi ya dari ibu hamil ya pertamanya gitu, dari ibu hamilnya sendiri gitu kan, tadi kita sebetulnya stunting ini tuh bisa diputus ya, mata rantainya dari masih janin gitu, masih di dalam kandungan gitu. Nah, bagaimana caranya ya dengan memenuhi nutrisi pada ibu hamil gitu, artinya setiap ibu hamil harus mendapatkan nutrisi yang cukup gitu ya, seperti misalnya juga penambahan suplementasi zat gizi ya, seperti tablet FE, lalu juga dipantau juga ya kesehatan ibu hamil gitu, jangan sampai juga misalnya sakit, kondisi sakit tapi dibiarkan gitu ya. Nah, selanjutnya pada ibu menyusui, pada ibu menyusui juga dianjurkan tetap mengkonsumsi makanan yang tinggi energi dan tinggi protein ya gitu, yang memang beraneka ragam juga. Lalu juga seperti halnya kita menganjurkan untuk, ibu hamil ini mengkonsumsi susu gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan kalsium dan flor pada asih gitu. Nah, asih juga kan ini ya, apa kandungan airnya banyak ya gitu, makanya ibu hamil juga sebetulnya dianjurkan ya, memenuhi kebutuhan syairannya gitu, 2 sampai 2,5 gelas ya, eh 2 sampai 2,5 liter, maaf, 8 sampai 10 gelas per hari gitu. Nah, selanjutnya pada bayi 0 sampai 6 bulan, nah pada bayi 0 sampai 6 bulan ini diharapkan hanya diberikan asih saja ya, karena kita sendiri juga tahu asih merupakan makanan terbaik ya, bagi bayi yang baru lahir sampai dia usia kurang lebih 6 bulan. Nah, memang sebaiknya sesegera mungkin ya, bayi lahir itu diberikan asih gitu. Nah, selanjutnya pada bayi 6 sampai 12 bulan, kita boleh nih, sudah boleh memberikan makanan pendamping asih, tetapi memang harus sesuai usianya ya, sesuai tahapan usianya gitu, karena kenaikan stunting pada usia 6 sampai 12 bulan ini juga terjadi akibat tadi ya, praktik pemberian makan yang memang tidak sesuai gitu. Jadi, ada yang memang diberikan MPAC-nya itu kurang dari 6 bulan gitu, jadi misalnya 4 bulan atau 5 bulan sudah dikasih nih makanan gitu ya, padahal seharusnya hanya boleh asih saja gitu ya. Lalu, selain itu juga makanannya tidak beragam, misalnya sudah diberikan makanan pendamping asih, tetapi bahan makannya itu-itu saja gitu, tidak dikenalkan bahan makanan yang lain. Atau juga frekuensinya yang memang kurang gitu, jadi tidak mencukupi kebutuhannya gitu, jadi memang asupannya juga kurang. Nah, selanjutnya pada anak usia 1 tahun ya sampai 2 tahun, sebetulnya biasanya ya anak usia 1 tahun ini juga mengalami pertumbuhan yang lambat biasanya di usia ini, tapi perkembangannya sebetulnya meningkat gitu. Nah, anak-anak di usia ini tuh, apa ya, jadi sudah mulai mengeksplor nih lingkungannya gitu ya, jadi sudah senang main, senang di luar gitu ya, nah karena sudah bisa berjalan ya biasanya. Terus juga hati-hati juga ya para ibu juga pada usia ini, sebetulnya rentan terkena penyakit infeksi ya, ada infeksi saluran pernafasan gitu ya, atau penyakit diare juga. Anak-anak usia ini juga rentan ya, terkena sakitnya gitu, sakit diare tadi itu. Nah, sebetulnya asih juga tetap masih bisa diberikan ya teh, dari anak usia 1 sampai 2 tahun ini masih boleh diberikan asih lanjutan gitu ya, tadi kan sudah, karena sudah dikasih makan gitu ya, udah bisa makan anaknya, sudah bisa makan makanan keluarga, tapi mungkin asihnya nggak dikasih gitu, sebetulnya sih masih boleh ya dikasih sampai usia 2 tahun gitu. Nah, selanjutnya, selain tadi ya, kita sudah membahas gizi ibu hamil, gizi ibu menyusui, lalu pada bayi dan balitanya sendiri, sebetulnya stunting bisa dicegah dengan kita menerapkan pedoman gizi seimbang, yang mungkin masyarakat awam gitu ya, setahunya istilah 4 sehat 5 sempurna gitu, yang dulu kita kenal juga. Dan sekarang, karena perkembangan ilmu dan berubahnya perkembangan zaman ya, sudah berubah tuh istilah 4 sehat 5 sempurna ini gitu, jadinya ke, namanya itu pedoman gizi seimbang gitu. Nah, apa sih gitu ya gizi seimbang? Mungkin sahabat sehat juga belum pada tahu ya gizi seimbang itu apa. Nah, gizi seimbang merupakan susunan hidangan sehari yang mengandung gizi dalam jumlah dan kualitas yang memang sesuai dengan kebutuhan tubuh gitu ya. Zat-zat gizi makro seperti karbohidrat, lalu ada lemak dan protein, lalu juga ada zat-zat gizi mikro seperti mineral dan vitamin, itu yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, di sini juga ada beberapa zat gizi mikro yang memang berperan untuk mencegah stunting nih teh. Gitu ya, ada kalsium, iodium, zinc, zat besi, asam folat gitu. Nah, di sini juga ada beberapa kalsium itu berfungsi dalam pembentukan tulang serta gigi, pembekuan darah, dan kontraksi otot ya. Bahan makanan sumber kalsium, antara lain ada ikan teri kering, belut, susu, keju, kacang-kacangan. Lalu ada iodium yang sangat berguna bagi hormon tiroid, di mana hormon tiroid mengatur metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Iodium juga penting untuk mencegah gondok dan kekerdilan. Bahan makanan sumber iodium ada ikan laut, udang, kerang, gitu ya. Selanjutnya ada zinc, yang berfungsi dalam metabolisme tulang, penyembuhan luka, fungsi kekebalan, dan pengembangan fungsi reproduksi laki-laki. Nah, bahan makanan sumber zinc ini ada hati, kerang, telur, kacang-kacangan. Lalu ada zat besi yang berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan otak, dan metabolisme energi. Sumber zat besi ada hati, telur, ikan, kacang-kacangan, sayuran hijau, buah-buahan. Lalu ada asam folat yang berfungsi pada periode pembelahan dan pertumbuhan sel, memproduksi sel darah merah, dan mencegah anemia. Sumber asam folat antara lain ada bayam, lobak, kacang-kacangan, ikan, serelia, dan sayur-sayuran. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, teh, ya, gitu, dari zat-zat gizi itu, ya, gitu, ada dari untuk ibu hamilnya dulu, ya, ibu hamil, lalu ibu menyusui, lalu pada bayi dan balitanya, terus juga tadi disebutkan ada gizi seimbang, ya, gizi seimbang, terus ada zat gizi makro, dan zat gizi mikro, gitu. Nah, selain itu juga sebetulnya lingkungan, ya, lingkungan juga sangat mempengaruhi, nih, apa ya, tumbuh kembang anak, gitu, apabila anak dilahirkan pada lingkungan yang memang, maaf, ya, akses makanannya mungkin ya, akses makanan bergitunya kurang, akses air bersihnya kurang, ini juga beresiko, ya, anak-anak ini beresiko mengalami tadi, ya, gangguan tumbuh kembang, gitu, malnutrisi jadinya. Gitu, teh Diana. Jadi, ternyata, pencegahan ini bisa dimulai tadi, ya, yang sudah disebutkan teh ayu, sejak misalkan dari ibunya masih hamil, ya, jadi selain harus mencukupi kebutuhan gizinya, juga perlu ada tambahan suplemen seperti suplementasi zat besi, ya, atau tablet FE, dan pada saat ibu menyusui, memang disarankan untuk ada asupan ekstrapotein, ya, bisa dari susu, dan memang diperlukan untuk tambahan kalsium dan klor, ya. Nah, untuk bayi yang masih usia 0 sampai bulan, memang dianjurkannya hanya asih saja, ya, atau asih eksklusif. Sedangkan pada usia 6 sampai 12 bulan, memang diberikan MPAC atau makanan pendampingasi sesuai usianya, gitu, ya. Nah, untuk balita, ya, 1 sampai 2 tahun, memang sama juga, memerlukan gizi yang cukup. Dan di samping itu memang pada dasarnya kita membutuhkan gizi yang seimbang, ya, Taya, yang tadi sudah teh Ayu sebutkan seperti zat gizi makronya harus terpenuhi, dan juga zat gizi, ya, Taya, yang ternyata juga berperan dalam mencegah stunting, ya, Taya, betul? Iya, betul. Nah, selain itu, selain dari makanan, ya, Taya, ternyata lingkungan juga berpengaruh, ya. Jadi, apabila lingkungannya kurang bersih, kurang akses air, gitu, ya, itu akan mengakibatkan anak muda rentan terkena infeksi, ya, Taya. Iya, betul. Jadi, anak lebih sering sakit, apalagi kalau misalkan terus-menerus, dia akan berdampak jangka panjang, gitu, ya, teh. Dan ini memang akan menyebabkan stunting, begitu, ya. Nah, selanjutnya, dari tadi, nih, kita sudah bahas stunting, ya, teh. Mudah-mudahan cukup dimengerti, ya, teh, ya. Nah, kalau untuk obesitas ini, teh, mungkin sebelumnya, jika ada yang mau bertanya mengenai stunting, boleh tanyakan di kolom komentar YouTube channel RSAI atau Instagram Live, ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke obesitas, ya, teh, ya. Iya, bisa disebutkan atau dijelaskan bahayanya obesitas itu seperti apa, dan apa sih, teh, yang menyebabkan obesitas ini terjadi. Makasih, teh, Ayu. Iya, nah, mungkin juga sahabat sehat juga sudah sering, ya, mengenal istilah obesitas, gitu. Ya, obesitas ini terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan dan energi yang kita keluarkan, gitu. Jadi, makannya banyak, gitu, ya, asupannya berlebih. Mungkinnya dari yang memang asupannya itu lebih banyak yang tinggi gula, gitu, ya, makanan manis, makanan yang terlalu gurih, gitu, ya, makanan yang tinggi natrium, dan juga makanan-makanan berlemak, gitu. Tetapi tidak dibarengi dengan aktivitas yang cukup, gitu, ya, aktivitas. Jadi, energi yang dikeluarkannya itu sedikit, gitu, tapi kita terus-terus aja gitu makan, ya. Nah, obesitas ini juga disebabkan oleh pola makan yang tidak benar, ya, pola makan yang kurang baik, gitu, ya, terus aktivitas fisik yang kurang, lalu juga dari pola tidur, ya. Pola tidur juga sangat mempengaruhi. Nah, bahaya obesitas pada anak sangat bahaya, ya, teh, ya, gitu. Jadi, bisa juga menyebabkan masalah pada saat dia sudah dewasa, gitu. Kalau misalnya memang masih dalam kondisi obesitas, gitu. Jadi, obesitas saat dewasanya juga dia menjadi bermasalah, berbahaya, gitu, ya. Terus juga pertumbuhannya terganggu, gangguan psikologis, gangguan pernafasan. Terus biasanya juga berpengaruh, nih, ya, ke akademis anak, gitu, ya. Lalu juga biasanya obesitas ini juga berpengaruh, ya, jadinya beresiko, nih, terhadap penyakit degeneratif, gitu, yang kita kenal, ya, seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit diabetes. Ini juga nantinya akan beresiko, gitu, teh, Diana. Jadi, kalau untuk obesitas ini hampir kebalikannya, ya, teh, ya, sama stunting. Cuman untuk stunting kan kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, ya, teh, ya. Kalau obesitas ini memang kelebihan gizi, ya, teh, ya. Selain dari faktor resiko tadi, ya, kelebihan asupan, ya, teh, ya. Ternyata dari pola obesitas fisik sama pola tidur yang kurang juga berpengaruh, ya, teh, ya. Dan bahayanya itu bisa menimbulkan gangguan psikologis, ya, untuk anak itu sendiri. Terus gangguan pernafasan, gangguan perkembangan juga, ya, teh, ya. Selain itu juga daya tahannya menurun. Jadi, memang masih sama, ya, rentan terkena infeksi juga, ya, atau lebih sering terkena penyakit, gitu. Nah, selain itu juga apabila nanti dewasa masih juga obesitas, ini dapat menimbulkan atau menderita penyakit degeneratif, ya, teh, ya. Penyakit yang tidak menular seperti diabetes, jantung koroner, gitu, ya, teh, ya. Nah, sekarang mungkin bisa jelaskan, teh, bagaimana cara pencegahan agar obesitas ini tidak terjadi. Ya. Nah, pencegahan obesitas pada bayi, balita, anak, ya, sebetulnya ada sedikit berbeda. Cuman, kalau pada bayi, sih, hampir sama, ya, sama, santing, gitu, tadi, dengan pemberian asli eksklusi dari 6 bulan, lalu juga asli lanjut pada usia 1-2 tahun, gitu. Nah, pada balita sendiri yang sudah memang dikenalkan dengan makanan, sudah diberikan makanan, juga diharapkan memang pemberian makanannya juga beraneka ragam, terus mencukupi kebutuhannya, gitu, lalu juga pada balita yang memang sudah bisa berjalani, biasanya kan sudah bisa berjalani, ya, anak usia 1 tahun, gitu. Nah, biarkan saja, gitu, bergerak aktif, gitu, ya, anaknya jangan terlalu sering digendong, gitu, kemana-mana mungkin digendong, jadi biarkan saja anak-anak yang memang sudah bisa beraktifitas di luar ruangan, gitu, ya, misalnya jalan kemana, gitu, biarkan beraktifitas, gitu, biarkan bergerak bebas, gitu. Nah, pada anak usia sekolah atau pada remaja juga sebaiknya sih aktivitas makannya itu tidak dibarengi dengan aktivitas yang lain, gitu, ya. Jadi tidak makan sambil menonton TV, gitu, ya, atau bermain game, terus juga tadi ya batasi penggunaan gadget, gitu, lalu juga biasakan sarapan sehat, biasakan juga membawa bekal, ya, membawa bekal sekolah, membawa minum air putih, gitu, ya, jangan lupa juga air putih, lalu juga sebaiknya juga membatasi, nih, makanan jajanan yang memang lebih tinggi gula, gitu, lebih tinggi gula, garam, dan lemaknya, gitu, ya, lebih banyak, gitu, kandungannya. Nah, selain itu juga diharapkan juga memperbanyak asupan sayur dan buah, beraneka raga makanan, gitu, ya, dan juga hindari minum-minuman ringan atau minum-minuman manis lainnya, gitu, ya, kan, karena anak-anak sekarang juga udah seringnya, maksudnya udah banyak, nih, jajanan-jajanan minuman manis, gitu, jajanan sebaiknya juga diperhatikan, ya, gitu, jangan terlalu kering, ya, jangan terlalu banyak, gitu, jangan terlalu berlebihan, nih, ininya minum jajanan-jajanan seperti itu, gitu, teh, ya. Iya, jadi untuk penjagaan obesitas ini, mungkin hampir sama kalau baiknya usia 0 sampai 6 bulan, ya, masih tetap harus diberikan AC eksklusif, dan umur 6 sampai 12 bulan sesuaikan dengan usianya, ya, diberikan MPAC, nah, mungkin pada saat balita tetap harus diberikan makanan yang beragam, selain itu juga diusahakan tidak sambil menggendong, ya, teh, ya? Iya, betul, biarkan bergeraknya. Nah, biarkan anak menikmati makannya sendiri, gitu, ya, nah, untuk anak dan mungkin remaja, ya, jadi jangan sampai dibiasakan saat makan itu sambil menonton TV, ya, teh, ya? Iya, betul, iya, jadi memang harus fokus pada saat makan, selain itu juga, metasi penggunaan gadget, ya, gitu, kan biasanya kalau anak-anak itu kan sering main game, gitu, ya, atau nonton TV di HP, gitu, itu kan berarti kan aktivitasnya kurang, ya, teh, ya, sedangkan harus memperbanyak aktivitas di luar ruangan. Nah, selain itu juga memang harus dibiasakan untuk sarapan selalu, ya, teh, ya? Iya, betul. Sekarang kan udah mulai masuk sekolah lagi, ya, jadi diusahakan tetap sarapan dan membawa bekal dari rumah, ya, jadi kita bisa memantai unih apa saja yang dimakan anak, gitu, agar anaknya juga tidak jajan sembarangan, ya, apalagi tadi kan yang disebutkan teh ayu, banyak perjajan kayak minuman manis kemasan, gitu, ya. Nah, tadi kan untuk pencegahan obesitas, ya, berarti sebelum terjadi, ya, teh, ya, bagaimana sih, teh, kalau misalkan sudah terjadi obesitas, bagaimana penanganannya? Angga teh ayu. Iya, nah, tadi kan sudah dibahas, ya, mengenai apa saja, nih, tips-tips, gitu, ya, untuk mencegah terjadinya obesitas pada anak, gitu, nah, apabila memang sudah terjadi, ya, obesitasnya, gitu, nah, ini juga tadi harus kita tahu, nih, apa, nih, penyebabnya, gitu, penyebab obesitasnya itu apa? Dari faktor-faktor penyebabnya kita lihat lagi, gitu, ya. Nah, sebetulnya dari pola makan juga, ya, pola makan yang baik, gitu, dengan menerapkan tadi yang kita sudah bahas tentang gizi seimbang, gitu, ya. Jadi, memang karena anak-anak ini masih dalam masa pertumbuhan, sebaiknya tetap diberikan makan, gitu, ya, tetap makannya itu tiga kali makan utama, lalu ada dua kali selingan, gitu, ya, dan juga jangan lupa, nih, minum air putihnya, gitu, biasanya kan anak-anak juga kurang, ya, gitu, minum air putihnya, gitu, jadi diselingin, gitu, pada jam makan dan jam snack, gitu, ya, jangan lupa konsumsi air putihnya. Lalu, selain dari pola makan juga lingkungan, ya, lingkungan diciptakan yang netral, gitu, jangan memaksakan anak untuk mengkonsumsi makanan tertentu, gitu, atau juga jumlahnya itu jangan ditentukan oleh anak, gitu, ya, mungkin anaknya pengen makannya banyak segini, gitu, ya, ya, sebetulnya, sih, sebaiknya ibu juga, para ibu juga memperhatikan, ya, nah, selain itu, selain tadi ada dari pola makan, dari lingkungan, apabila terjadinya obesitas ini pada anak usia sekolah, ya, memang sudah bisa kita ajak komunikasi, ya, gitu, jadi bisa ditumbuhkan, nih, motivasi untuk menurunkan berat badannya, gitu, tapi memang pengelolaan ini juga sebaiknya harus dikonsultasikan terlebih dahulu, ya, teh, ke dokter, gitu, jadi memang nanti kita misalnya buat, ya, target penurunan berat badannya, berapa, gitu, tapi memang, ya, tadi, ya, harus tetap dikonsultasikan ke dokter, jadi jangan ibu sendiri mungkin inisiatif mengurangi makan anak, ya, tetap harus dikonsultasikan, gitu, nah, selain dari pola makan, juga dari aktivitas, gitu, nah, sebaiknya meningkatkan aktivitas, gitu, yang memang dilakukan secara terus-menerus, gitu, ya, dari intensitasnya rendah dulu sampai intensitas sedang, nah, karena, ya, peningkatan aktivitas ini akan juga meningkatkan masa otot, nah, selain dari aktivitas, tadi ada penyebabnya itu dari pola istirahat, ya, pola tidur, gitu, nah, apabila memang kurang tidur, ini juga menyebabkan hormon-hormon yang bisa memicu obesitas, gitu, contohnya, hormon yang berperan dalam, ini, ya, merangsang sinyal rasa lapar dan rasa kenyang, gitu, contohnya itu hormon leptin, nah, misalnya, apabila tadi, ya, terjadi pola tidur yang kurang, ya, kurang tidur, nah, hormon ini juga jadi terganggu, kan, ya, gitu, terganggu, jadi, nggak tahu, nih, kenyangnya kapan, gitu, jadi, karena tadi tidurnya juga, kan, waktunya berubah, gitu, jadi kurang tidur, malah mungkin jadi makan di malam hari, seperti itu, iya. Ya, jadi, kalau untuk penanganan pada anak yang sudah obes, ya, Teh, ya, tadi ada tiga, ya, Teh, ya, yang pertama, pola makan yang benar, lalu pola aktivitas fisik, ya, yang cukup, lalu pola tidur juga yang cukup, ya, jadi, kalau untuk pola makan, memang kita harus terapkan aturan makan yang baik dan benar, ya, seperti yang sudah Teh Ayu sebutkan, tiga kali makan, ya, tetap harus ada makan pokok, ya, Teh, ya, atau makan utama. Nah, selain itu juga, apabila ingin menurunkan berat badan, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu, ya, Teh, ya, jadi jangan sembarang kurangin makanannya, nanti takutnya terlalu kurang, ya, atau terlalu sedikit, gitu, nah, yang kedua, untuk pola aktivitas, memang anak dianjurkan lebih aktif juga, ya, Teh, ya, dan ini harus dilaksanakan secara terus-menerus, jangan sampai pada saat itu aja lagi rajin-rajinnya, habis itu, ya, kembali lagi, seperti biasa, gitu, ya, nah, selain itu, yang ketiga, pola tidur, ya, Teh, ya, ternyata anak kecil juga harus cukup tidur, ya, selain orang dewasa, gitu, dan memang ini juga berpengaruh pada hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang, makanya kalau kurang tidur, itu mungkin dapat menyebabkan obesitas, ya, walaupun tidak secara langsung, gitu, ya, Teh, ya, nah, sekarang, saya mau sharing, nih, Teh, mau nanya pengalaman Teh Ayu selama mengunjungi pasien anak di ruangan, ya, Teh, ya, mungkin bisa diceritakan pengalamannya mungkin orang tua banyak bertanya atau yang sering ditanyakan orang tua itu seperti apa, sih, Teh, untuk menangani masalah itu dan apa bisa diceritakan, Teh Ayu? Iya, nah, biasanya, sih, orang tua pasti menanyakan, ini, ya, kenapa, sih, susah makan, gitu, anaknya, gitu, nah, ini juga biasanya, tuh, terjadi kalau misalnya memang, tadi, ya, tidak diketahui, gitu, maksudnya ini anaknya, tuh, memang asupannya kurang atau memang ada penyakit infeksi, gitu, makanya memang sebetulnya harus dikonsultasikan dulu, ya, harus dilihat dulu, gitu, apa penyebabnya anak ini makannya kurang, gitu, nah, biasanya anak-anak yang makannya kurang ini juga disebut dengan small eaters, nah, orang tua biasanya juga cemas, ya, Teh, ya, gitu, kenapa sih anaknya nggak mau makan, gitu, malah jadinya mengganti, nih, makanan utamanya menjadi makanan selingan, gitu, jadi, ah, yaudah, biarin aja jajan, gitu, ya, biarin aja makan, yang makan semilan, yang penting ada yang makan, gitu, ada makanan yang masuk, gitu, ya, nah, itu sebetulnya, sih, tidak benar sepenuhnya, ya, karena tetap harus diberikan makanan utamanya, gitu, sebetulnya karena kalau kita memang terlalu sering memberikan makanan selingan, malah ini juga akan menurunkan nafsu makan anak, gitu, nah, kenapa, gitu, biasanya anak-anak yang makannya kurang ini mungkin aktif, gitu, ya, terlalu aktif, tapi kok nggak ada rasa lapar, gitu, ya, jadi kok anaknya nggak minta makan, gitu, nah, makanya kita harus menciptakan rasa lapar itu, gitu, dengan menerapkan tadi, ya, pola makan yang teratur, gitu, nah, selain itu juga biasanya orang tua-orang tua itu inisiatif, ya, te, ya, inisiatif ah, mau beli susu aja, gitu, beli susu yang memang bisa naikin berat badan si anak, gitu, nah, susu yang memang klaimnya ini, ini, ya, tinggi energi, tinggi protein, gitu, bisa menaikkan berat badan anak, ini tuh termasuk makanan, ya, produk yang memang tidak bisa sembarang dibeli, gitu, ya, ya, jadi memang harus atas indikasi, rekomendasi dokter, atau ahli gizi, gitu, Teh. Iya, jadi tidak sedikit, ya, Teh, ya, banyak juga orang tua yang mengeluhkan anaknya, cuma sedikit makannya, ya, dan bahkan sampai menggantikan makan, gitu, ya, kebanyakan sih orang tua memberikannya, ya, asal asal anak itu makan, ya, kita kasih cemilan aja, gitu, ya, padahal memang seharusnya tetap diberikan makanan utama, ya, Teh, ya, nah, memang tidak sedikit juga orang tua yang sudah tahu anaknya mengalami masalah gizi, tapi orang tua ini seperti tidak peduli, ya, Teh, ya, malah kita kan inginnya orang tua ini aktif bertanya, gitu, ya, bagaimana cara penanganannya, di rumah makannya seperti apa, gitu, ya, tapi memang beda-beda, sih, ya, Teh, ya, gitu, nah, selain itu juga memang ada orang tua yang aktifnya atau rasa ingin taunya itu melalui internet, ya, Teh, ya, jadi browsing atau cari informasi di internet, gitu, cuman memang kita harus hati-hati juga, ya, Teh, ya, mungkin sekarang banyak beredar informasi yang tidak benar atau hoax, ya, Teh, ya, mungkin Teh Ayu bisa bagaimana sikap Teh Ayu atau pandangan Teh Ayu menyikapi dengan informasi yang banyak beredar di internet yang tidak benar, ya, atau yang hoax, gitu, bagaimana Teh Ayu menyikapinya, Angga? Sebagai ahli gizi, ya, sangat menyayangkan, ya, Teh, ya, gitu, banyak masyarakat, gitu, ya, para ibu, gitu, yang memang keliru mungkin, ya, terhadap informasi yang banyak beredar, gitu, karena, ya, tidak bisa dipungkiri, ya, Teh, ya, kita di masa pandemi ini lebih seringnya pasti aktivitasnya di rumah terus bermain gadget, gitu, dan memang, ya, informasinya didapatkan dari internet, gitu, ya, nah, sebaiknya memang masyarakat juga bisa membedakan, ya, bisa membedakan mana, nih, informasi yang memang dibuat oleh praktisi kesehatan, ya, oleh ahli kesehatan di bidangnya dengan informasi yang memang hanya dibuat orang bukan ahlinya, gitu, ya, bukan praktisi kesehatan yang hanya ingin apa, ya, mengembagikan, gitu, ya, mengembagikan pengalamannya, gitu, nah, sebaiknya, sih, tetap dipilih, ya, informasinya, jadi sumbernya harus terpercaya dulu, ini sumbernya dari mana, seperti itu. Ya, jadi kita sebagai masyarakat harus bijak, ya, Teh, harus pintar-pintar memilih informasi yang kita akan terapkan, ya, Teh, apakah sumber ini berasal dari yang dapat dipercaya atau ahli di bidangnya, ya, Teh, ya, nah, kita juga sebagai masyarakat harus hati-hati dalam menyebarkan informasi, ya, Teh, selain untuk kita sendiri, kita juga kalau menyebarkan informasi, kan, membagikan ke orang-orang, ya, Teh, ya, kalau infonya salah, kan, bahaya juga, ya, Teh, ya, jadi sebelum orang lain, kita dulu, ya, Teh, ya, yang memilahnya, gitu, ya, apakah ini harus di-share atau tidak, dan kita juga harus cari tahu kebenarannya, gitu, ya, Teh, ya, ya, mungkin sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan, ya, Teh, ya, ya, boleh, ya, disini sudah ada pertanyaan dari koleksi Hanisa pertanyaannya itu bagaimana supaya nutrisi mudah diserap oleh anak, Teh? Ya, maka boleh dijawab, Teh, Ayu. Iya, nah, tadi ya sudah kita bahas, nih, di awal, nih, ada di bagian stunting kita bahas, kalau misalnya memang terjadi masalah dalam penyerapan nutrisi, berarti kan anaknya juga mengalami kondisi medis tertentu, ya, gitu, nah, itu juga sebetulnya sih harus dikonsultasikan dulu, nih, ke dokter, apakah memang asupannya kurang atau memang emang ada misalnya asupannya kurang, ya, berarti kan harus ditambah, tetapi kalau misalnya asupannya dirasa sudah cukup, ya, gitu, ibu sudah memberikan pola makan yang baik, gitu, pola makan yang teratur dengan porsinya sesuai, gitu, ya, tapi kok mungkin tadi penyerapannya atau berat badannya kok nggak naik, gitu, nah, tetap, ya, ini harus dikonsultasikan dulu ke dokter, apakah memang ada masalah medis, gitu, ya, sehingga penyerapan zat gizinya itu terganggu, gitu, jadi tidak optimal, gitu, penyerapannya, jadi memang nggak bisa kita bisa lihat, ya, oh, ini terjadi gangguan penyerapan, gitu, nggak bisa kita lihat secara langsung, ya, gitu, maksudnya tetap harus dikonsultasikan dengan dokternya, gitu. Ya, jadi supaya kita tahu, gitu, ya, apakah memang masalahnya itu kurang penyerapan, ya, teh, ya, gitu, kalau misalkan asupan makannya kurang, ya, kita bisa optimalkan dengan memenuhi kebutuhan gizinya, gitu, ya, sedangkan kalau misalkan ternyata terkena infeksi, ya, memang harus dikonsultasikan, ya, teh, ya, ke dokter, gitu, ya, apakah penanganannya seperti apa, gitu, ya. Ya, terima kasih koleksi Kanitsa atas pertanyaannya, ya. Kita lanjut. Ya, ini ada pertanyaan dari Bayu Kairuman. Ya, teh Ayu mau tanya cara membedakan anak dengan berat atau tingginya kecil itu stunting atau genetik gimana, ya? Tengun teh Ayu. Tengun teh Ayu. Iya, iya. Nah, ya, mungkin di masyarakat awam juga mengenal, ya, oh, ini genetik mungkin karena, ya, orang tuanya juga tinggi badannya tidak tinggi, gitu, ya. Tapi kita juga harus lihat, nih, apakah memang tadi, ya, pertambahan tinggi badannya itu sesuai, gitu, sesuai dengan usianya, gitu. Jadi, nggak bisa kita karena, apa ya, dari genetik, oh, yaudah, nggak apa-apa, anaknya juga kecil, gitu, gitu, karena orang tuanya juga tinggi badannya tidak tinggi, gitu. Tapi kita lihat lagi, nih, dalam masa pertumbuhannya, tadi, ya, dipantau, misalnya di posyandu, gitu, ya, dari berat badan dan tinggi badannya, gitu, tetap kita pantau, gitu, apakah memang ini sesuai, ini dengan usianya, pertambahan tinggi badannya, atau tidak sesuai, gitu, ya, malah mungkin tidak bertambah, gitu, tinggi badannya, gitu. Jadi, kalau untuk masalah genetik, sih, sebetulnya tidak sepenuhnya dari genetik, ya, gitu, bisa kita optimalkan, gitu, ya, tadi dari pola makan, gitu, ya, dari pola asuhnya, seperti itu. Iya, jadi, bukan karena, sebenarnya bukan dari genetik juga, ya, Taya, mungkin genetik juga berpengaruh, tapi kita bisa optimalkan dan mencegah, gitu, ya, agar tidak terjadi stunting dengan cara tadi, ya, Taya, mencegahnya dengan dari faktor risiko yang tadi selain memang dari genetik, gitu, ya. Iya, terima kasih, Kang Bayu Heruman atas pertanyaannya. Iya, kita lanjut lagi, ya, Taya. Ini ada lagi pertanyaan dari Amel RSAI. T. Ayu dan T. Diana, apakah ada layanan gizi rumah sakit al-Islam untuk penderita obesitas? Angga, T. Ayu. Iya, sebetulnya bisa konsultasi gizi dulu, ya, T. ya, gitu. Nanti kita kaji, nih, maksudnya, kita lihat, ya, maksudnya kita ukur dulu berat badannya, terus kita ukur tinggi badannya, terus kita tentukan status gizinya, gitu. Nah, apakah misalnya, ya, misalnya kalau obesitas, kita, ya, lakukan, ya, tadi, misalnya, untuk menurunkan, nih, berat badan, gitu, ya, kita harus bikin target dulu, gitu. Memang kalau misalnya tadi, ya, mau, gitu, mau berupaya, tadi, ya, mau menurunkan berat badan, ya, sebaiknya, sih, konsultasikan gizi dulu, ya, ke ahli gizi, atau boleh, kalau misalnya kita, bisa sih, gitu, kita mau konsultasi ke kita, di sini, ahli gizi rumah sakit al-Islam, boleh konsultasikan terlebih dahulu saja, gitu. Iya, jadi, kita juga menerima, ya, Teh, ya, apabila ada pasien, atau sahabat sehat RSAI, yang ingin menurunkan berat badan, bisa konsultasi, ya, Teh, ya, mungkin awalnya bisa lewat daftar dulu, ya, Teh, ya, nanti mungkin bisa dikunci, ya, ya, jadi, kita juga menerima, ya, Teh, ya, gitu. Terus, lanjut lagi, nih, Teh. Boleh, boleh. Ya, masih ada, ya, banyak yang nanya, nih. Boleh, boleh. Ya, banyak yang penasaran, ya. Sebelumnya, tadi, terima kasih, Teh Amel RSAI, ya, atas pertanyaannya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, dari, Aulia NF. Pertanyaannya, Bu, mau tanya, apa betul, kalau anak di bawah umur 2 tahun, kalau kecil, terus berat badan anaknya, dikasih vitamin penafsu makat, nanti bakal obesitas. Itu bagaimana, Teh, Aul? Ya. Nah, segimana dulu, nih, maksudnya, tadi suplementasinya, ya, penambah nafsu makannya, dikasihnya, kan, itu juga harus sesuai dosis, ya. Terus, dari dokter juga, sebetulnya itu harus dari indikasi dokter, ya, pemberian suplementasi makanan, gitu. Nah, itu juga kita lihat, nih, setelah, misalnya, kita kasih, tadi suplementasi, ya, penambah nafsu makan, makannya memang jadi segimana, gitu, ya. Tetap kita pantau, sebetulnya, ya, gitu. Apakah jadi, malah jadi berlebih, gitu, ya, tidak sesuai dengan kebutuhan, dan memang tetap harus dibaregi dengan aktivitas, ya, supaya tidak, tadi, takutnya terjadi obesitas, gitu. Iya, jadi, kita juga harus memantau asupannya, ya, Teh, ya. Iya. Jadi, walaupun dikasih vitamin, atau, ya, penambah nafsu makan, ya, Teh, ya, kita juga harus melihat seberapa banyak, sih, yang anak makan, gitu. Memang jangan sampai melebihi kebutuhannya, ya, Teh, ya. Dan untuk menghitung kebutuhan ini, memang diperlukan. Ahli gizi, ya, Teh, ya, untuk menghitungnya, ya, Teh, ya. Jadi, orang tua juga bisa tahu, oh, ternyata, yang dimakan ini, cukup, nih, tidak berlebih, dan insya Allah itu enggak akan menimbulkan obesitas, ya, Teh, ya. Iya. Iya. Terima kasih, Teh Aulia NF, ya, atas pertanyaannya. Iya. Ini mungkin satu lagi, ya, Teh, ya. Ada pertanyaan terakhir, ya, dari Astrid Widia. Astrid underscore Widia, ya. pertanyaannya apa ada susu atau vitamin khusus untuk anak usia 4 tahun dengan berat badannya 12 kg sama tinggi badannya juga kurang. Ya, boleh dijawab, Teh, Ayu? Iya. Nah, sebetulnya memang kita harus kaji dulu, ya, Teh, ya. Ini berat badan segini itu apa, nih, status gizinya, gitu. Gak bisa kita lihat mungkin, ya, mungkin secara fisik kita lihat, oh, kok kurus, ya, anaknya, gitu. Berat badannya kecil, gitu. Tapi tetap itu harus dikaji, ya, Teh, ya, secara menyeluruh. Bisa awalnya boleh dikonsultasikan dulu, nih, ke dokter. Apa sih masalah, apa mungkin memang ada masalah makan, gitu, ya. Memang anaknya memang makannya sedikit atau seperti apa, gitu. Jadi, sebaiknya konsultasikan ke dokter, lalu nanti kalau misalnya sudah diketahui, ini apa penyebabnya, gitu, ya. Mungkin berat badannya kurang, gitu. Nah, itu juga bisa konsultasikan juga ke ahli gizi. Nanti kita buatkan pengaturan makannya, gitu, ya, yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu, tadi sebetulnya, sih, apabila bisa diupayakan dari makanan, sebetulnya memang tidak harus dengan susu, ya, gitu. Maksudnya, tidak takutnya nanti kalau misalnya dikasih susu, malah nggak mau makan, nih, anaknya, karena udah terlalu keseringan dikasih susu, gitu. Jadi, memang kita upayakan dulu, nih, dari makanannya, gitu. Baru kalau misalnya memang dirasa masih kurang, gitu, bisa ditambah tadi, ya, produk susu yang memang tinggi kalori dan tinggi protein, ya, gitu. Dan kalau misalnya vitamin juga seperti itu, sebetulnya kalau suplementasi, ahli gizi tidak mempunyai kewenangan, ya, memberikan, ya, obat atau suplementasi makanan. Jadi, memang harus melibatkan dokter, gitu. Iya. Jadi, kalau ditanya susu apa yang cocok, memang tiap anak beda-beda, ya, Teh, ya. Dan itu kita tidak bisa menyebutkan, ya, Teh, karena bukan kewenangan. Itu bisa nanti dikonsultasikan ke dokter, ya, Teh, ya. Jadi, memang dari selain susu, balik lagi, ya, Teh, ya, asupannya tetap harus mencukupi sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing, gitu, ya, Teh. Iya, terima kasih, Teh Astrid Widia, atas pertanyaannya, ya. Ya, baik, mungkin saya cukupkan untuk sesi pertanyaan pada siang hari ini. Mungkin jika ada yang ingin bertanya lagi, nanti bisa konsultasi saja, ya, Teh, ya. Bisa ke kita, ya. Boleh, boleh. Gitu, iya. Mungkin dari sharing pada hari ini, ada yang ingin disampaikan, nggak, Teh, Ayu? Iya. Nah, tadi kita sudah bahas, nih, ya, tentang stunting, tentang obesitas, gitu, ya. Dua-duanya merupakan masalah gizi, gitu, ya, masalah gizi. Terus, tadi kan di awal juga kita sudah sebutkan, ya, prevalensi di tahun 2018, ya, yang terakhir belum ada, nih, penelitian lanjutannya lagi, gitu, ya, di tahun sekarang, gitu. Nah, dari masalah gizi yang kita bahas hari ini, sebetulnya memang bisa kita cegah, ya, tadi dengan gizi seimbang, yang awalnya kita tahu, gitu, ya, apa, istilah 4, 5, sempurna. Nah, sekarang yang lebih relevan di kehidupan masyarakat sekarang, namanya itu tadi, pedoman gizi seimbang. Nah, ada 10 pesannya, 10 pesan, nih, teh, yang memang sebaiknya masyarakat bisa menerapkannya itu, ya. Nah, di sini, saya akan melihat, membagikan share screen lagi, nih, teh, ada gambarnya, gitu, ya, dari pedoman, pesan, ya, tadi 10 pesan gizi seimbang, gitu. Nah, di sini, tadi, ya, tuh, ada 10 pesan, 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama, ada biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, biasakan sarapan pagi, batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak, biasakan minum air putih yang cukup dan aman, lakukan aktivitas fisik yang cukup, dan pertahankan berat badan ideal, banyak makan buah dan sayur, biasakan mengkonsumsi lauk-pauk yang mengandung protein tinggi, biasakan membaca label pada kemasan tangan, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan yang terakhir, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Ya, seperti itu, teh, Diona. Ya, baik, Kak Ayu. Saya akan membacakan kesimpulan pada talk show siang hari ini, ya. Jadi, stunting dan obesitas merupakan masalah gizi yang paling banyak, terjadi di Indonesia, ya. Bahaya yang diakibatkannya akan berdampak pada masa depan si anak, ya, selain anak itu sendiri, juga berpengaruh dan berdampak terhadap negara, gitu. Nah, pencegahan pada stunting dapat dilakukan dengan cara pemenuhan asupan gizi pada saat ibu hamil, hingga anak mencapai dua tahun atau seribu hari pertama kehidupan. Dan selain itu, peningkatan kebutuhan gizi, pengetahuannya juga, ya, serta pola asal orang tua yang baik. Nah, sedangkan untuk penanganan pada obesitas, dengan cara mengatur pola makan yang benar, ya, pola aktivitas, dan pola tidur yang cukup. Iya, terima kasih banyak, Teh Ayu, atas waktunya dan informasinya yang sangat bermanfaat, ya, Teh, ya. Ya, semoga kita diberi kesempatan lagi untuk berbagi informasi, sharing lagi, ya, Teh, ya, bersama sahabat sehat RSAI. Saya akhiri talk show pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada sahabat sehat RSAI yang sudah menyaksikan acara hari ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel RSAI, gitu, ya. Dan juga like sebanyak-banyaknya, ya, di Instagram live-nya, gitu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, ya, Teh, ya. Saya Diana Permatasari dan narasumber kita, Teh Ayu, undur diri. Mari cegah stunting, awas obesitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Rumah sakit al-Islam kita Rumah sakit tercinta Berjuang menuju visi kami Ungguh terpercaya islami Tegahkan nilai 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 n Kebahagiaan Rumah sakit al-Islam kita Rumah sakit tercinta Berjuang menuju visi kami Unggul terpercaya Islami Berjuang menuju visi kami Unggul terpercaya Islami Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya